Sebuah menara telekomunikasi atau Best Transceiver Station atau BTS di Pekon Gisting Permai Kecematan Gisting Kabupaten Tangga, Musroboh. Peristiwa ini terjadi diduga akibat angin kencang. Menara BTS roboh dan menimpa tanaman tomat milik warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Lampung, Tri Yulianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Tri. Halo. Halo, halo, halo. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologi robohnya menara BTS di Pekon Gisting Permai Kabupaten Tangga, Musroboh ini? Terima kasih, May. Untuk menara roboh ini terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 19.15 gitu. Mulanya sejak sore itu angin kencang berhubung di daerah sekitar lokasi kejadian. Kemudian pada malam harinya terdengar suara gemuruh seperti atap rumah roboh gitu. Kemudian warga-warga mencarinya dan akhirnya diketahui lah bahwa itu adalah suara dari menara yang roboh. Hal itu diketahui dari informasi istri dari ketua RT, yaitu Julian, bahwa dia melihat menara tersebut bergerak-gerak gitu. Kemudian warga mendatangi menara tersebut dan benar bahwa menara tersebut roboh. Kemudian untuk... Lalu? Gimana? Silakan Anda lanjutkan informasi Anda. Untuk menara roboh pada kebun tomat, situ kemudian sebelahnya kebun tomat adalah kebun cabai. Jadi kerumpian terbesar adalah pada kebun tomat gitu. Kemudian bagaimana kondisi sinyal telekomunikasi setelah robohnya menara BTS tersebut? Untuk sinyal, di beberapa wilayah tidak ada sinyal. Seperti di desa sebelahnya, yaitu desa Batu Keramat, Panyu Jati, itu tidak ada sinyal. Kemudian di ala lain, cuman belum diketahui di ala mana itu yang tidak ada sinyal. Lalu terkait evakuasi menara BTS sendiri, apakah sudah ada upaya dari pihak terkait? Untuk menara, pembongkaran mungkin dilakukan beberapa waktu ke depan. Cuman untuk dari pihak terkomunikasi sudah melakukan kompensasi kepada pemilik tanaman, yaitu Lagino dan Harno. Mereka diberi masing-masing uang gitu sebagai ganti logi kerusakan tanaman. Baik, terima kasih Tri Yulianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hai, Pemirsa Sri Popo TV. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya. Terima kasih.